bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya selamat pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada sahabat-sahabatku subscriber atau keluarga besar persahabatan YouTube MPS di seluruh dunia bagi yang belum subscribe silahkan subscribe kawan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi bahwa insyaallah besok akan ada survei ke tempat kerja dan ini Laskar pemuda peta sudah mulai yang belum kerja sudah mulai persiapan untuk bekerja ya dan inilah gunanya gunanya Laskar pemuda peta yang masih di remaja anak muda ini dibina dilatih kedisiplinan etika sopan samtun ya militansi Hai sehingga ada perusahaan perusahaan milik sahabat saya Kapten Robi yaitu Trimatra yang bergerak di bidang pengawalan maupun pengamalan VIV dan insyaallah ini kita akan maksimalkan dan terus ada pembinaan ke depan dan ini sudah mulai diminta dua orang dua orang mungkin tiga orang ya dan akan segera kita bertugas Hai nanti di tempat yang baru tetap akan ada komunikasi Hai ya sambil juga komunikasi Hai Laskar pemuda peta terus akan berkembang nah kebetulan disini Panglimanya disini ya akan di uji coba Hai nah ini ini kawan jadi nanti besok persiapan jadi ya pemuda-pemuda maupun pemudi dengan terus berkembangannya ini perkembangan ini maka permintaan akan semakin banyak khususnya bagi yang belum ada pekerjaan dan bagi yang sudah pekerja sudah ada pekerjaan pertahankan itu Hai ya kan nah dengan harapan mendapat gaji terima gaji ya nanti ditabungnya ya sebagian ditabungnya belanjakan emas kuen peta agar klak ya semoga dengan tabungan itu dengan adanya tabungan itu mudah-mudahan ke depan bisa ikut menjadi investor ya di dalam pembangun usaha-usaha maupun dalam pengelola sumber daya alam nah tentunya kan harus bekerja dari sekarang harus nabung dari sekarang Hai dan ini terus akan diorganisir jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat saya Kapten Robi yang terus mau membuka lapangan pekerjaan ya termasuk kawan-kawannya Kapten Robi Hai akan namanya laskar pemuda peta itu kan nanti ada pembinaan pemintaan pembinaan-pembinaan apa nanti di tempat kerja bahwa mudah-mudahan ada barbel ya kalian olahraga ya kan jaga kepercayaan yang ada yang diberikan kita tes ya mungkin sekali malam minggu apa jadikan nanti ada posko di sana ya kantormu jadikan posko ya mungkin malam minggu anak-anak laskar pemuda peta yang mau main malam mingguan di sana mantap ya jadi kalian bukan sebagai security bukan Hai tapi kalian adalah bekerja di situ ya itu semua menjaga punya saudaramu sendiri ya ibaratnya menjaga aset aset keluarga besar peta karena di sana semua nanti akan keluarga besar pembelatan air Oh iya mungkin nggak apa yang ada disampaikan Hai ah aman libra siap ditempatkan dimana saja siap siap ditempat dimana saja jadi kita mau dicoba juga ini nanti panglimanya ya ya sementara dua tapi mudah-mudahan tiga orang jadi biar ibra langsung masuk ya kan nih survei dulu habis disurvey cacet persiapan nah besok survei lusa itu udah masuk kayaknya tuh leh ada motor nggak siap ada motor-motor siapa ya udah motor bisa kamu bawa itu motor bapakmu kayaknya itu ya Hai ya kenapa harus ada motor ya ada kalau ada darurat-darurat kalian mungkin disuruh mana eh keluar lu sana kan ada motor ya kan berada jadi tembak motormu mungkin kamu mau pulang mau izin sementara ini sahabatku sebagai informasi semoga ke depan semakin banyak pemuda pemudi kita yang bisa mendapatkan pekerjaan sementara dan pesan saya Hai ya jika saudara aku sudah bekerja punya gaji menabunglah Hai paksakan dan menabunglah emas sekarang seperti di komunitas PT ini kan ada emas Kempeta dengan harapan kelak tabungan sudah mantap sudah banyak dan sudah ada program untuk dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam kita sudah punya tabungan seperti itu ya nabung ya jadi begitu pun nanti ya yang mau datang yang masih SMP yang masih SMA yang yang mungkin lagi pelajaran online bisa dengan kerjaan-kerjaan seperti ini ya sambil belajar online nah nanti kalau pas udah ada pertumbuhan di sekolah izin jadi ini yang bisa dibina saya akan bina dan yang masih remaja yang masih SMP SMA ya mudah-mudahan kedepan saya juga buka pembinaan dan pembelajaran lah siapa tahu ada yang cita-citanya masuk tentara atau polisi saya kan background saya militer sehingga saya tahu bagaimana apa saja tes-tes persiapan untuk masuk ke TNI maupun Polri nah saya bisalah membantu ya membantu dalam hal pembinaan fisik ya terus belajaran akademik seperti itu termasuk pelajaran tes fisikologi kesehatan nah ini tempatnya di Cibitung dan bagi laskar pemuda peta nanti kan akan ada terus pembinaan baris berbaris bagaimana apa menerima tamu yang baik ya kan mantap lah sikapnya jangan kelemer-kelemer nanti nanti bro ya kan ya kan nanti kalau aku terima di sana udah kerja jangan kelemer-kelemer nanti langsung begini protapnya misalnya oh pas ada masih kekit wah berarti nih orang sini nih buka pintu mobil lewat kasih aja rumah tangan sekolah malam selamat malam Bapak ya kan kan nanti kamu kenal sebuah nanti orang itu cuman sedikit orangnya disitu kalau mau keluar mau keluar misalnya kan selamat sujam Bapak nah kalau orang bukan warga disitu mau masuk itu laporan ya kan nanti laporan nanti sampaikan ke posko atau mau ketemu siapa dan sebagainya hubungi dulu orangnya benar nggak ada tamunya ya seperti itulah nah nanti diajari yang baru-baru masuk ya nanti belajar semua ya penampilan mantap ya kalau lagi ada gini jangan sambil merokok sambil buka pintu eh Pak masuk Pak eh jangan merokok sembunyi-sembunyi lah ya merokok ya dalam ruangan ya kan benar nggak nah ini jadi ini saja sahabatku ya Alhamdulillah wah mudah-mudahan ini adalah suatu langkah yang terus positif dan saya juga sudah banyak antri ini tamu yang mau datang tapi sementara survive dulu ya jadi beberapa ada yang sudah nanya mau datang mau datang ke sini artinya tempat kerja ini tempat tinggal MPS dan bunda segala lagi sini adalah tempat kerja sudah siap menerima tamu-tamu atas sahabatku yang ingin bertemu dengan saya baik itu diskusi maupun ya mau jual buli emas dagat jadi pedagang emas atau mau ada mau belajar sistem ekonomi peta tapi untuk mencari lapangan kerja di sini tidak ada ya bukan berarti datang ke sini mau melamar pekerjaan enggak ada di sini enggak ada ya karena saya utamakan dulu yang sudah gabung duluan dalam organisasi itu dulu nanti kalau enggak ada kita baru saya lempar ke publik karena apa ini masalah pembinaan jadi jadi harus masuk dalam organisasi LPP dulu laskar pemuda peta nanti didaftar di situ nanti sudah ada namanya nanti sudah kenalan pada saat ada permintaan pekerjaan sosial bidangnya itu diambil dari laskar pemuda peta jadi yang belum masuk yang mungkin akan menjadi pertimbangan tapi diutamakan dulu yang sudah masuk ke barisan laskar pemuda peta itu yang ditamakan dulu anak-anak remaja dan sebagainya dan tidak menutup kemungkinan ke depan ada yang nanya saya mungkin oh MPS ada enggak orang yang bisa menguasai bidang ini ini nah nanti saya umumkan itu bebas berarti biarlah perusahaan yang interview mungkin contoh mungkin punya keahlian komputer atau mungkin manajemen keuangan atau kontin dan sebagainya atau driver nanti kita akan lihat ke depan ini saja yang saya bisa sampaikan Mari kita saling mendoakan kawan semoga ke depan seluruh rakyat Indonesia memiliki pekerjaan yang layak bisa menabung dan kelak bisa dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber dayalan kita terima kasih sahabatku semuanya tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya